Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPDRI yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum hari ini resmi dilantik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Polri TV, Faris Hasni di gedung DPR. Halo Faris, apakah proses pelantikan masih berlangsung? Dan tentunya acara sendiri sudah berakhir. Acara pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI pada hari ini sudah berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Jika saya menarik ke belakang sedikit, rekan Brig Poli Intan dapat saya laporkan bahwa acara pada hari ini ada 3 acara. Yaitu pengambilan sumpah dan anggota DPR, kemudian dilanjutkan oleh anggota DPD RI, dan selanjutnya adalah anggota MPR RI. Jadi untuk pengambilan sumpah pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedianya acara ini sendiri akan berlangsung pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, namun tadi sempat terundur, kemudian baru dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara dimulai sesaat langsung setelah ketibaan atau kedatangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Acara dimulai tadi pada pukul 10 untuk mengambil sumpah dan janji, kemudian penetanganan yang dilakukan terhadap 580 anggota DPR RI. Acara sendiri dipimpin oleh ketua DPR RI sementara tentunya, yaitu yang diambil dari ketua anggota DPR RI terpilih, yang merupakan anggota yang tertua, serta wakilnya yang merupakan anggota DPR RI yang termuda. Ada 580 anggota DPR RI yang diangkat pada hari ini, yang diambil sumpah dan janjinya, yang merupakan penambahan jika dibandingkan pada periode sebelumnya, yang hanya 575 anggota, ini karena ada penambahan sejumlah daerah otonomi baru. Acara sendiri untuk pengambilan sumpah dan janji, dan penetanganan berita acara berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk DPR RI kemudian dilanjutkan untuk pengambilan sumpah dan janji, serta pengambilan penetanganan berita acara untuk anggota DPR RI. Sama seperti halnya untuk anggota DPR RI, pengambilan sumpah dan janji, serta penetanganan sendiri dipimpin oleh anggota DPR RI yang tertua, dan anggota DPR RI yang termuda sebagai wakil. Acara untuk anggota DPR RI sendiri, pengambilan sumpah dan janji, berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini tentunya menjadi akhir untuk proses, bagaimana proses legislasi yang berlangsung untuk pemilihan wakil untuk anggota DPR dan DPR RI pada tahun ini. Mereka anggota DPR RI dan anggota DPR RI secara keseluruhan tentunya tergabung dalam Majelis Permusyawatan Rakyat di mana mereka juga berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, pada pukul 30 waktu Indonesia Barat, saat setelah penetanganan sumpah dan janji anggota DPR RI. Acara sendiri berlangsung cukup sikat tadi, kemudian... ...anggota DP, pemilihan ketua DPR RI, kemudian pemilihan ketua DPD RI, ketua DPD RI, serta pembagian untuk komisi, serta kelompok kerja tentunya untuk DPD RI. Acara sendiri sudah berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini tamu undangan sebagian sudah mulai meningkatkan kompleks MPR, DPR RI dan untuk arus lalu lintas sendiri masih terpantau sangat lancar. Ini tentunya dengan bantuan dari pihak kepolisian dan TNI serta para stakeholder keamanan lainnya yang membantu mengamankan, membantu kelancaran arus lalu lintas hingga saat ini, hingga usai acara pelantikan anggota DPD RI, DPR RI, serta MPR RI. Brick Paul Intan, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.